Presiden Joko Widodo bertolak menuju Eropa untuk memperkuat kerjasama strategis Indonesia dengan mitra internasional. Presiden dijadwalkan akan berada di Eropa hingga 22 April mendatang. Segera kita bergabung dengan Keiko Ranti yang saat ini berada di Bandar Udara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. Ya Keiko, negara mana saja dan agenda apa saja yang akan dilakukan oleh Presiden dalam lawatannya ke Eropa? Ya dalam lawatannya ke Eropa kali ini Presiden akan melakukan kunjungan selama 5 hari. Dalam tim Presiden yang tadi sudah berangkat pada pukul 8.30 melalui Lanut Halim, Perdana Kusuma. Ikut serta pula Seska Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan staff khusus lainnya. Dalam kunjungan 5 hari ada 4 negara yang akan dikunjungi oleh Presiden. Yang pertama adalah Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda. Ini juga sekaligus untuk memenuhi undangan dari para pemimpin-pemimpin di Eropa. Dan tema kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama dengan Uni Eropa. Terutama di bidang ekonomi dan juga perdagangan. Dijadwalkan pada kunjungannya nanti Presiden akan bertemu sejumlah tokoh. Ini salah satunya dengan Kanselir Jerman, Perdana Menteri Inggris, serta Perdana Menteri Belanda. Dan yang menarik dalam kunjungan kali ini, untuk pertama kalinya Presiden RI akan diterima oleh 3 Presiden UE. Yakni Presiden Parlemen Eropa, Presiden Dewan Eropa, dan Presiden Komisi Eropa. Carlos. Iya, lalu Keiko, apa yang menjadi misi utama yang dibawa Presiden dalam kunjungan kerja kali ini? Ya, dalam rangka memenuhi undangan dari Uni Eropa, Presiden akan membawa misi khusus yakni khususnya dalam bidang ekonomi dan juga perdagangan. Ini disebabkan karena Uni Eropa adalah salah satu mitra strategis Indonesia dalam hal ekonomi dan perdagangan. Ini mengingat nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa kemarin mencapai 26,14 miliar USD pada tahun 2015. Ini menyebabkan Uni Eropa menjadi mitra perdagangan Indonesia terbesar, yang keempat. Sementara itu investor UE merupakan terbesar ketiga dengan nilai investasi sebesar 2,26 miliar USD. Dan tentunya dengan adanya kunjungannya ini diharapkan kerjasama kedua antara Indonesia dan juga negara-negara di Uni Eropa akan semakin terjalin. Dan selain itu juga Presiden akan membawa misi perdamaian salah satunya untuk membahas mengenai ekstremisme dan terorisme yang marak terjadi di sejumlah negara. Diharapkan dengan kehadiran Presiden dan juga diskusi dengan para petinggi dan pemimpin dunia lainnya. Ini untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian di dunia khususnya di Timur Tengah dan juga negara-negara yang masih dalam status kondisi kritis atau dalam masih kondisi perang. Carlos. Baik, terima kasih Keiko Ranti atas informasi dari Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta.